Al-Fatihah Kita sekarang sudah di bagian yang ke-11 dari tafsir Al-Fatihah Pada dua bagian yang lalu, kita menjelaskan dari ayat Ar-Rahmanirrahim Dua nama Allah SWT dan sifat Allah yang sesuai dengan keagungan dan kebesarannya Rahman, zat yang memiliki rahmat yang begitu luas Rahim, zat yang memberikan rahmatnya kepada hambanya yang dikehendaki Adakah dalil-dalil di dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa Rahmat Allah ada yang bersifat umum pada nama Rahman Adakah dalil yang menyebutkan bahwa adanya rahmat yang bersifat khusus Yaitu Rahim Kita akan melihat beberapa ayat yang menunjukkan akan pembagian ini Yang pertama, dari Rahmah Allah yang bersifat umum Yaitu pada nama Allah SWT Ar-Rahman Terlihat pada surat Al-Mulk Ayat yang ke-19 Allah berfirman Dan apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatukkan sayapnya di atas mereka Tidak ada yang menahannya di udara selain yang maha pemurah Rahman Sesungguhnya dia maha melihat segala sesuatu Lihatlah ayat ini Siapa yang memberikan keindahan-keindahan pada burung-burung itu Dengan berbagai macam jenis burung Mulai dari burung yang kecil sekali Hingga burung yang besar Mulai dari burung yang satu warna Hingga burung-burung yang beraneka warna dalam satu tubuhnya Burung-burung ini terbang ke udara di atas kita Dengan kedua sayapnya Terbang Hingga ada burung yang mampu terbang dengan ketinggian yang sama dengan sebuah pesawat Dengan kedua sayapnya Hingga ada burung yang mampu turun dari udara dengan ketinggian yang seperti itu Dengan kecepatan yang sangat tinggi dengan kedua sayapnya Ada burung yang tidak bisa terbang tinggi Hanya terbang pendek-pendek saja Siapa yang menjadikan sayap-sayap burung itu melebar Lalu menutup terbang menjulang tinggi Turun ke bawah Itu adalah zat Ar-Rahman Yang memiliki sifat rahmah yang maha luas Pun kita bisa melihat dari sifat rahmah Nama Allah Rahman Sifat rahmah yang umum ini Terlihat jelas Pada satu surat yang disebut dengan surat Ar-Rahman Dimulai ayat satu dengan Ar-Rahman Allama Al-Quran Khalaqal Insan Dan seterusnya Ar-Rahman yang mengajarkan Al-Quran Menciptakan manusia Kemudian menyebutkan penciptaan matahari Bulan Bintang Pohon Langit Bumi Timbangan Buah-buahan Tanaman-tanaman Biji-bijian Kemudian Allah mengatakan Atas nikmat-nikmat yang mana lagi Kalian mendustahkannya Ini adalah dalil-dalil Atas nama Allah Ar-Rahman Atas sifat Allah Rahmah Yang umum Buat semua makhluknya Kemudian Di bagian yang kedua Yaitu Ar-Rahim Sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Rahmah Yang diberikan hanya kepada hamba-hambanya yang khusus saja Kita lihat di surat Al-Akhzab Pada ayat yang ke-43 Tiga Penyayang kepada orang-orang yang beriman Berarti inilah sifat Rahim Allah hanya kepada orang-orang beriman Memberikan hidayah kepada mereka Dan pula kita lihat di surat At-Tawbah ayat 117 Laqtaballahu ala nabiyyi wal muhajirina wal ansar Allah telah menerima taubat nabiyyi orang-orang muhajir dan orang-orang ansar Lalu di penghujung ayat itu Allah mengatakan Innahu bihim ra'uf ar-Rahim Sesukurnya Allah Ra'uf rahim Lihat rahim disini Allah Memberikan rahmatnya kepada hamba-hambanya yang mau bertobat kepadanya Inilah rahim Kasih sayang Allah Yang khusus diberikan kepada hamba-hambanya yang beriman Iaitu berupa hidayah Menuju iman yang sahih Iman yang benar Hidayah Taubat kembali kepada Allah Hidayah menyelamatkan dari kegelapan Menuju cahaya Hidayah beramal salih Wallahu a'lamu bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati